Wartawan Tribun Jatim Network mendatangi sebuah rumah di tengah hutan, Kelurahan Wungu Madiun yang dihuni oleh seorang pria. Rumah inilah lokasi kantor PTSHB, perusahaan yang mengaku bisa menyalurkan mahasiswa magang ke Jerman melalui program Variant Job. Padahal faktanya, PTSHB bersama Shevigen terlibat dugaan tindak pidana perdagangan orang. Diduga gara-gara mereka, 1.047 mahasiswa dari 33 kampus di Indonesia menjadi korban pekerja modus magang. Bos PTSHB, Yani Enik Rutita alias Enik Walkonik, resmi ditapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri. Kini, dikunjungi pada Kamis 4 April 2024, gedung kantor penyaluran pekerja ini tampak hanya menjadi rumah biasa. Pemilik bangunan atas nama Sucipto mengaku sewakan properti ini di tahun 2021 sebagai kantor pemberangkatan TKI. Namun, kantor ini tampak aktif membimbing TKI hanya kurang lebih 8 bulan. Sucipto mengenal tersangka Enik Walkonik sebagai tetangga, seorang wanita asli Madiun yang menikah dengan pria Jerman. Namun Enik dikenal jarang pulang. Hingga kini namanya muncul sebagai tersangka perdagangan orang. Download TribuneX sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!